Kasus rabies di Kabupaten Jemberana kembali bertambah setelah hasil uji laboratorium di Balai Besar Veteriner BBVet Denpasar Rabu 23 Oktober memastikan anjing yang menyerang bocah dan neneknya di Banjar Delot, Balai Agung, Desa Mendoyo, Dautukat, Kecamatan Mendoyo pekan lalu positif rabies. Dengan konfirmasi ini, total kasus rabies di wilayah Jemberana mencapai 41 kasus. Selain itu, Mendoyo Dautukat, satu kasus rabies juga ditemukan di Posantan Mendoyo. Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana sebelumnya telah mengirim sebanyak tiga sampel otak hewan penular rabies, HPR, telah dikirim untuk diuji di antaranya dari Mendoyo Dautukat, Posantan, dan Pekutatan. Dua sampel dinyatakan positif rabies, yakni sampel dari anjing yang menyerang warga di Banjar Delot, Balai Agung, Desa Mendoyo Dautukat, dan Banjarangdu, Desa Posantan. Sementara sampel ketiga di Banjar, Dau Pangkung, Pekutatan dinyatakan negatif. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kesuan Kesemafet, IGD Putu Kastame, Kamis 24 Oktober, membenarkan bahwa dari hasil sampel yang dikirim, dikonfirmasi dua positif dan satu negatif. Kastame menambahkan bahwa salah satu anjing yang terkonfirmasi rabies adalah yang menyerang seorang anak dan neneknya di Desa Mendoyo Dautukat. Tim terkait sudah melakukan vaksinasi emergensi pada awal pekan lalu. Diharapkan para korban gigitan segera mendatangi fasilitas kesehatan guna mendapatkan vaksin anti rabies VAR dan serum anti rabies SAR. Dengan penambahan dua kasus baru ini, Kastame berharap masyarakat lebih waspada terhadap potensi penyebaran rabies. Sebelumnya, dua orang mengalami gigitan anjing gila, yakni seorang lansia dan anak 6 tahun pada Kamis 17 Oktober lalu di Mendoyo Dautukat. Dari penelusuran, anjing yang sama juga menggigit seorang anak di Banjarsebual, Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jombrana. Surya Dharma, Palipos melaporkan.